Intro Ya apa kabar pemirsa jumpa lagi bersama saya Widiam Darmawan Kali ini dalam beranda Dan beranda hadir seperti biasa dengan tema-tema yang dekat dengan Anda Gimana kabar Anda di akhir pekan ini semoga menyenangkan Dan buat Anda juga yang masih bubur aktivitas selamat melanjutkan aktivitas Anda Dan Anda juga bisa interaktif bersama kami di 021-5155111 Dan beranda kali ini akan membahas seputar Festival Nasional Musik dan Tradisi Anak ya Anda bisa interaktif bersama kami sekali lagi di 021-5155111 Sudah ada dua narasumber yang hadir di studio JAK TV pada sore hari ini Ada Profesor Dr. Endang Caturwati, Sos M. Hum Selamat sore Ibu, selamat datang di JAK TV Selamat sore Kemudian juga ada Bang M.B. Cenur, Musisi dan juga Seniman Selamat sore Bang, selamat datang di JAK TV Selamat sore Ya Mbak Mirsa Anda bisa bergabung bersama kami di 021-5155111 Kita mau tahu dulu nih Festival Nasional Musik Tradisi Anak-Anak Nah ini acara yang akan dilakukan pada 19 sampai dengan 21 Mei 2014 di Taman Ismail Marzuki Nah ini acara apa sih Ibu? Boleh dijelaskan? Ya jadi ini acara rutin ya dari Kemdikbud khususnya di Direkturat Pembinaan Kesenian dan Perfilman Nah acara ini memang khusus nanti ditampilkan oleh anak-anak Dan mereka harus tampil menggali seni-seni tradisi di daerah masing-masing Karena kita disini pesertanya dari 34 provinsi Tentu saja mereka harus mengangkat kearifan lokal masing-masing Yang ya kolaborasi ya boleh dengan musik masak ini Tapi tentu saja disini ingin menumbuhkan kecintaan mereka terhadap seni tradisi masing-masing Jadi anak-anak itu ditanamkan sejak dini ya untuk menciptai budaya lokal Kira-kira seperti itu ya Ya betul Bang Embi atau Pak Embi, Bang Gina enaknya apa nih? Bang aja Bang Buda Bang Embi kalau kita berbicara masalah anak-anak dan juga bagaimana kecintaan anak-anak terhadap tradisi lokal Nah ini bagaimana sih gambarannya? Sebetulnya tradisi seni di anak-anak itu relatif sangat menyedihkan Dalam arti bahwa kegiatan tradisi seni di anak-anak itu kurang mendapatkan dukungan masyarakat luas Meskipun kegiatan seni tradisi buat anak-anak di sekolah terus difasilitasi Ada peralatannya, kadang-kadang juga memanggil guru-guru dan sebagainya Nah adanya selebrasi dari festival ini diharapkan masyarakat kembali menyadari Adanya semacam bukti bahwa tradisi seni yang berbasis anak-anak itu bukan saja sangat kaya ragamnya Tapi juga sangat indah dan unik Nah ini yang akan kita tampilkan bahwa nanti ada beberapa yang bersifat kompetisi apa segala macam Ini katakanlah ini sebagai bagian dari alat untuk memacu prestasi-prestasi yang berkaitan dengan teknis Tapi intinya adalah anak-anak harus katakanlah memberikan bukti kepada masyarakat Bahwa kegiatan mereka terhadap atau di dalam musik tradisi itu sangat indah Dan harus didukung oleh masyarakat Nah ini untuk bagaimana nih anak-anak bisa bergabung di festival ini Apakah ada seleksi tersendiri di tiap provinsi atau bagaimana nih ibu? Ya tentu kita kan koordinasinya ke daerah ya, ke provinsi Mereka memang yang menseleksi di daerah masing-masing Karena di daerah masing-masing pun sering diadakan juga festival-festival tingkat daerah Dan mereka tentunya ingin tampil yang terbaik dari masing-masing daerah Jadi seleksi di mereka sendiri Nah kemudian itu yang diusulkan yang terbaik menurut mereka Ya baik, semakin seru diskusi kita pemirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telephone 021-5155-111 Tetap di Beranda Ya terima kasih Anda masih di Beranda Dan kita masih membahas seputar festival musik dan juga tradisi anak-anak yang akan diselenggarakan di Tamanis Mbak Rzuki pada 19 sampai dengan 21 Mei 2014 Ke Bang MB, Bang MB kita tahu bahwa dukungan dari pemerintah Kemudian juga sosialisasi pemerintah terhadap sebuah festival Atau juga mungkin juga terhadap sebuah kesenian itu sendiri Agak sedikit kurang Nah ini gimana nih Bang? Saya tidak melihat kekurangan itu Yang kurang itu adalah bahwa sedemikian banyaknya informasi yang ada di masyarakat Dan masyarakat tidak jeli untuk memilih penemuan informasi itu Sehingga banyak informasi yang penting Salah satunya adalah musik tradisi berbasis anak-anak itu luput Luput dari perhatian mereka gitu Karena paling umumnya masyarakat itu yang muncul itu budaya itu budaya ngetel televisi Bukan nonton televisi Jadi tidak dengan desain seperti itu Nah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan gencatnya Baik di tingkat daerah kemudian di tingkat pusat seperti itu Tinggal lagi sekarang menunggu masyarakat betul-betul khususnya basis keluarga Keluarga harus mulai mengapresiasi adanya kegiatan budaya tradisi ini Khususnya berbasis anak-anak seperti itu Sekiranya untuk pemerintah sudah cukup Jadi memang pemerintah sebetulnya sudah memberikan dukungan Dan juga sudah memberikan fasilitas ya Tapi tadi ya masyarakat masih kurang ngeh gitu Sekiranya masyarakat masih kurang bisa memanfaatkan gitu Jadi jangan menyalahkan pemerintah Tapi juga harus berintrofeksi diri ya Mungkin dari keluarga, dari orang tua juga ya Kira-kira seperti itu ya Bu ya dari pemerintahnya Dan kalau kita berbicara mengenai kegiatan yang akan dilasarkan 19-21 Mei Ini ada apa aja sih nanti acaranya? Ya acaranya selain festival tadi ya Ada sarasehan juga kita jadi ngobrol seputar musik Itu tiga hari diselenggarakan Karena 34 provinsi Jadi pagi dipakai untuk orientasi tempat, sound dan sebagainya Cek gitu ya Kemudian sore hingga malam Nah ini 34 itu kan bisa melibatkan 700 orang Untuk 34 kontingen ya Nah disitulah kita bisa bersilaturahmi di antara daerah Itu sangat indah memang Ini juga sedang dilakukan di Monas Festival Tari Tingkat remaja Oke Jadi festival-festival sebetulnya banyak sekali ya Banyak Yang diselenggarakan Jadi kalau Anda bilang bahwa pemerintah kurang dukungan itu salah Benar ya Salah banget ya Jadi memang dukungan itu sudah ada Tapi bagaimana kita memanfaatkan Seperti festival yang sudah dilaksana tadi di Monas juga sudah ada acara ya Sudah, sampai besok ya Jadi dari kemarin sampai besok Aduh, bagus-bagus setiap daerah memunculkan tarian-tarian tersebut Yang saya sendiri kadang dari beberapa pelosok yang belum pernah dilihat oleh kita Tapi bisa kita melihat di Monas Bagus-bagus dan juga setiap daerah punya karakteristik Kira-kira seperti itu gambarnya ya Bang Ya, dan tentu saja bahwa apa yang disajikan itu Itu dijamin tidak kalah Dengan sajian-sajian yang sering masyarakat anggap bahwa itu adalah bagus dan sebagainya Kesenian-kesenian tradisi kita Baik yang klasik, yang folk, apalagi yang modern Yang sudah dimodifikasi Sangat-sangat luar biasa Salah satu upaya kita seperti tampil di JAK TV ini Untuk mengajak masyarakat Supaya mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini Baik ketika putra-putrinya itu beraktivitas Maupun ketika putra-putrinya itu juga ingin tampil di dalam festival-festival seperti ini Dan kita berharap bahwa dalam festival nanti Masyarakat berduin-duin datang ke teman Isma Marjuki Tidak dipungut bayaran Oh tidak dipungut, jadi gratis ya Jadi memang free ya buat masyarakat Tetapi karena tempatnya kecil Jadi harap baik-baik datang sepanjangan kehabisan Jangan sampai rebutan ya Baik Bang Embi kita tahu bahwa sekarang juga kebudayaan Atau juga tradisi kita Anak-anak terus juga Itu berhadapan dengan budaya pop yang semakin mengerus budaya lokal Nah ini gimana komenternya Bang Embi sebagai seorang seniman Ya sebetulnya tugas salah satu masyarakat pemilik dari setiap budaya seni Itu tidak melakukan proteksi berlebihan Karena kalau proteksi berlebihan yang muncul akhirnya kerugian besar Dia menjadi semacam mumi Justru harus berinteraksi secara aktif Tinggal lagi sekarang bagaimana budaya tradisi itu juga dilengkapi oleh alat-alat untuk mencerna setiap pengaruh-pengaruh Sehingga interaksi ini menjadi sesuatu yang memiliki keberkahan kreativitas Jadi itu Nah di sisi lain juga kaitannya dengan masalah frekuensi Apa namanya jumlah dari apresiasi yang ditampilkan kepada masyarakat Itu juga harus juga diberikan semacam fokus oleh media Misalnya katakanlah di Jak TV ini Presentasinya juga harus ditambah untuk memudahkan masyarakat mengapresiasi seni ini Sehingga tentu saja kalau misalnya seni tradisi musik anak-anak misalnya Musik pun sudah dibikin tetapi seluruh media memberikan spotlight pada seni musik yang non-tradisi tadi Ya tentu saja ini tidak komunikatif akhirnya seperti itu Ya kan banyak yang beranggapan nih Bu Endang bahwa seni tradisi musik anak-anak yang tradisi gitu ya Sedikit membosankan Nah ini anggapan ini kan ada di masyarakat Nah ini bagaimana pemerintah mungkin agar bahwa tradisi ini kaya loh Ini inilah milik kita dan juga kita patut bangga Gimana nih Bu usahanya? Ya itu dengan adanya festival seperti ini Salah satunya ya Salah satunya Mereka kan berusaha untuk membuat komposisi sebagus mungkin Oleh karena itu kan disini diberi waktu 7-10 menit Itu bisa mengarrange kembali dengan musik-musik yang ada warna-warna tersendiri gitu Warna lokal tetapi ada variasi Dan disini nanti bagaimana kepiawean dari masing-masing komposer yang menata musik tersebut Itu kan ada musik kecapi misalnya Ada musik sasando Misalnya alatnya ya dan sebagainya Kemudian dikolaborasi dengan musik yang saat ini Saat ini mereka kan kenalnya Doremi Fasolasido gitu Padahal ada nada-nada pentatonis yang bisa di Nah itu bagaimana menyajikannya Kan makanan juga seperti itu ya Ketika makanan yang tradisional disajikan pada piring yang bagus Itu akan beda Jadi kemasannya diperbaharui kira-kira seperti itu ya Dengan kemasan yang lebih up to date Maka bisa diterima sama anak-anak dan juga orang yang menyaksikan Kira-kira gambarannya Dan pemirsa ada jalan kemana-mana Karena kami akan kembali tetap di beranda Ya terima kasih anda masih di beranda Dan kita masih membahas seputar Festival Nasional Musik Tradisi Anak-anak Dan kami juga mengucapkan Selamat menaikan ibadah surat maghrib Bagi anda yang menjalankan Kita lanjut lagi ya Ke perbincangan pada sore hari Kebangga Mbi kita tahu bahwa Tradisi kita sangat kaya Nah sebenarnya kekayaan apa sih yang bisa digambarkan ke pemirsa Apanya gitu yang kaya Apakah dari liriknya Atau pesan-pesan dalam lagu tersebut Atau bagaimana nih Pak? Ya salah satu kekayaan yang kita punya di dalam seni pertunjukan Termasuk juga yang dilakukan oleh anak-anak Sangat banyak Misalnya gerak Itu juga sangat ragam Karena biarpun musik Pasti pakai gerak Dan geraknya bermacam-macam Kostum Dengan kostumnya beragam Kemudian juga instrumen Masing-masing daerah mempunyai instrumen dengan Warna suara dan cara memainkannya Sangat beragam Kemudian berikutnya adalah Tentu saja yang tidak kalah Pentingnya Karena musik kita itu sangat kuat pada lirik Dan di lirik inilah Seringkali Para orang tua kita Budaya kita Menyisipkan nilai-nilai luhur Di dalam Apa namanya Karya seni musik Meskipun kadang-kadang tari pun Kadang-kadang Karena di seni pertunjukan kita itu Menjadi satu antara musik Sastra Dan gerak Jadi satu Jadi Tidak akan Apa namanya Heran bahwa di festival yang kita sebut sebagai Musik tradisi anak itu Akan juga Sama sebanding Keindahan kostumnya Keindahan geraknya Keindahan liriknya Seperti itu Dan itulah kekayaan dari seni pertunjukan kita Sekali tampil Semuanya muncul Peragaman itu Dan jangan lupa Kita Provinsi-provinsi kita Jangankan Satu Atar provinsi Di satu provinsi aja Antara beberapa kabupaten satu Dengan kabupaten lain Sudah Sangat berlainan Jadi kan seperti itu Bisa Bisa dibayangkan Betapa kayanya Secara visual Secara Apa namanya Auditori Sekala macam Seperti itu Secara kinetik Rakyat dan sebagainya Ya jadi sangat kaya sekali Bu ya Dari Tiap daerah itu kan punya perbedaan Bahkan Antara Satu wilayah Wilayah itu ada perbedaan Makanya ini pemerintah mengangkatin ya Bu ya Ya itu sangat Unik ya Tadi Setiap etnik mempunyai keunikan masing-masing Dan betul tadi yang dikatakan Mas Mbi ya Masing-masing itu mempunyai Nilai-nilai yang Yang dititipkan di dalam syair khususnya Gerak juga Syair juga Jadi disitu Kebanyakan Petuah ya Kamu jangan gini Kalau nanti gini Nanti akan begini Anak-anak biasanya Kalau di Jawa itu lagu-lagu Berjalanan Kalau untuk Sunda Keulinan Barudak Dan itu mereka biasanya Dinyanyikan setiap hari Lama-lama kan masuk juga Lama-lama kan masuk juga gitu Lama-lama ingat juga Ingat juga gitu Misalnya kalau Di Jawa dulu kan ada Anak-anak Lagu anak-anak tuh Mentok Mentok Takkan dani Menglakumu Angisin-ngisin Nah itu Kalau mentok itu kan Jalannya itu Ya itu Megal-megal Nepro aja Jangan malas Maksudnya seperti itu Ada pesan-pesan yang disampaikan Dalam setiap lagu Jadi kalau sekarang Mungkin anak-anak Suka lagu pop Yang isinya cinta-cintaan Nah itu Tampaknya masih kurang pas Gitu ya Bang Indi ya Untuk anak-anak Untuk anak-anak ya Nah ini malah Sepertinya budaya pop tadi Memang agak susah melawan Gimana ya Bang harusnya Saya kira tidak perlu Apa namanya Konfrontatif Jangan dilawan Tidak usah Lebih kepada Disandingkan Sehingga ini menjadi sesuatu Yang sifatnya Alternatif Dan Dan edukatif Seperti itu Karena Kalau dibatas-batasin Juga tidak mungkin lagi Karena sekarang Informasi apapun Sudah sangat terbuka Ekspresi apapun Sudah sangat terbuka Yang paling penting adalah Bagaimana Bersinergi antara Masyarakat Media Pelaku pendidikan Dan sanggar-sanggar Itu melakukan Berbagai macam Kegiatan tradisi Terus menerus Dengan meningkatkan Kualitas sajiannya Kontennya Dan yang penting lagi Adalah kontinitasnya Saya kira itu Nah berarti ini juga Dibutuhkan peran orang tua Untuk mengarahkan Anaknya Nah ini bagaimana Bu komentar Jadi memang Ini tidak cukup Hanya dari Satu Satu unsur Peran orang tua Tersebut Yang memang Sangat kuat Faktor internal Jadi orang tua Jadi orang tua yang Banyak kan Kursus-kursus itu Kursus piano Kursus itu Tetapi juga Selain piano Belajar juga yang Tradisi Sebetulnya menarik sekali Tadi kan Gerak Selalu Kalau Musik-musik Tradisi anak-anak itu Motorik ya Gerak juga Kemudian Ekspresi juga Kebersamaan juga Kemudian juga Tadi kenal-kenal dengan Kebersamaan ya Kebersamaan dengan Satu sama lain Sebetulnya indah ya Itu musik angklung Anak-anak kecil ya Anak-anak kecil Nah itu juga kan Belajar kebersamaan Gamelan untuk Anak-anak kecil Kemudian Ya Semuanya Semuanya Sebenarnya tema acara ini Apa sih Bu Yang dianggap Tema disini adalah Berawal dari tradisi Menjadi pribadi Yang kuat dan berkarakter Jadi temanya itu ya Alasannya apa nih Mangkat temanya Jadi alasannya Dengan kita Menyukai seni tradisi Tentu saja disini Makin kuat Pengembangan karakter Khususnya Sebagai bangsa Indonesia Generasi penerus bangsa Untuk pencintai Seninnya sendiri Indonesia Karena kemarin Kita ada tamu Dari Kajastan Mereka menampilkan Musik-musik tradisi Tetapi menyanyikan Lagu Indonesia Dan sebagainya Dengan alat-alat tradisi Mereka begitu Begitu Apa ya Nyaman Indah Dan sebagainya Dan ini Kami mengundang Banyak sekali Hampir 2000 Anak-anak sekolah Mahasiswa Agar melihat tuh Orang lain pun Begitu mencintai Dengan seni tradisinya Dan dia bangga gitu Mengapa kita yang Lebih kaya Dengan seni-seni Yang ada di Indonesia Harus juga bangga Menjadi pribadi Yang berkarakter nanti Jangan nih Sepertinya Kalau kita lihat Makanya kekerasan Yang kadang-kadang Anak-anak sudah Ada yang bertengkar Saling pukul-memukul Itu tidak boleh Dicontoh gitu ya Dan dengan Mempelajari seni tradisi ini Justru karakter bisa dibentuk Ya bang Karakter yang Yang tadi ya Cinta Indonesia Terus juga menjadi Pribadi yang kuat Tidak seperti yang Beberapa contoh berita Misalnya Ada anak kecil memukul Bahkan sampai meninggal Nah ini gimana Komenternya Karena hampir Seluruh seni tradisi Termasuk juga seni tradisi Yang berbasis Anak-anak Itu sangat Sangat Kuat Katakan Pesan-pesan Pendidikan Berkaitan dengan Masalah Kebaikan Kebenaran Dan keindahan Seperti itu Contohnya tadi Misalnya katakan Yang paling menonjol Bagaimana mereka Membuat ensemble Artinya bermain bersama-sama Selalu bersama Seperti itu Kemudian ya Disamping kebersamaan Seperti itu Mereka juga Harus juga Melatih kehalusan Karena kan Seperti kita Sama-sama tahu Musik tradisi kita Itu tidak sesuatu Khususnya untuk Musik-musik anak-anak Tidak sesuatu Yang berbasis Misalnya sampai Katakan Histeris Seperti itu Jadi semuanya Adalah melatih Kehalusan pikiran Kehalusan perasaan Kebersamaan Di dalam situ Situasi seperti ini Mereka mendengarkan Petua-petua lewat Sastralisan tadi Seperti itu Nah kalau ini dilakukan Dengan Baik Artinya semua Komponen Masyarakat itu mendukung Maka kekhawatiran terhadap Anak-anak yang Terlalu nakal Kehilangan kendali Dan sebagainya Sebetulnya Tidak Tidak akan terjadi Seandainya ini dimanfaatkan Sebagai bagian Membangun karakter tadi Baik Semakin menarik ya Diskusi kita Pemirsa Anda jangan di mana-mana Karena beranda akan Kembali tetap di Jak TV Ya terima kasih Anda masih di beranda Dan seperti yang tadi Kita sudah bahas ya Kita diskusikan Anda juga bisa hadir Ke Festival Nasional Musik Tradisi Anak-anak Di Taman Ismail Marzuki Pada 19 sampai 21 Mei 2014 Jamnya jam berapa? Sore ya Jam 3 sampai Itu jadi 3 tahap Nanti setelah maghrib Dimulai lagi Dari sore ya Semuanya Dari sore Jam berapa kira-kira? Jam 3 Jam 3 sore Kemudian nanti Ashar berhenti Kemudian lanjut Maghrib berhenti Lanjut Ya tinggal datang ke Taman Ismail Marzuki Dan itu gratis ya Langsung Menyaksikan berbagai penampilan Dari anak-anak Indonesia Menampilkan kesenian Atau juga musik tradisi Baik Bang Embi Kalau kita melihat situasi Anak-anak sekarang Tadi penuh dengan keprihatinan Kekerasan di sekolah Kemudian juga mungkin Premanisme pada anak-anak Nah ini Keprihatinan apa sih Yang bisa dilihat dari seorang seriman? Ya sebetulnya itu tadi Tadi kita membahas tentang Bagaimana anak-anak Tidak memiliki Kegiatan Melatih Nilai-nilai luhurnya Karakter-karakter Luhurnya Di dalam dirinya Dan itu Sangat Kaya dimiliki oleh Budaya seni Dan Hampir Tidak ada satupun Daerah yang tidak memiliki Budaya seni Yang bisa untuk melatih Anak-anak Sehingga memiliki Kepekaan Dan Kepekaan terhadap Hal yang Mana yang baik Mana yang tidak baik Dan sebagainya Keprihatinan sekarang Kalau menurut saya Itu tadi Jadi Tidak adanya Kesungguhan masyarakat Di dalam Menggiring Apa namanya Dirinya Keluarganya Untuk memilih sesuatu Yang Bermanfaat Katakanlah Apakah kita Pernah mendengar Satu keluarga Misalnya Ayahnya Atau ibunya Yuk kita siap-siap Untuk mengapresiasi Musik Tradisi Dan jangan lupa di Jakarta ini Misalnya Setiap bulan ada apresiasi Musik tradisi Di taman ini Di setiap ajungan itu Kegiatan-kegiatan itu Kita bisa lihat Itu bagus-bagus Kalau dia datang ke Jakarta Itu pasti dia Latihannya sampai Mati-matian Karena Tampil di ibu kota Tapi bisa dibayangkan Begitu dia datang ke sana Siapa yang mau datang ke sana Ketika Keluarganya Tidak menjadikan agenda Padahal Apa namanya Informasinya Bisa dilihat Di dalam jaring sosial Di internet Apa sekalian macam Masyarakat harus mulai mendukung Khususnya keluarga Jangan sampai Mengeluh ketika Anak-anaknya Menjadi Kata-kata tidak terkendali Maka tiba-tiba Mencari kesalahan Sebetulnya Kegagalan itu Dimulai dari rumah Kira-kira seperti itu Jadi peran orang tua ya Bu ya Kembali lagi ya Bahwa peran orang tua tadi Untuk mengarahkan anaknya Kira-kira ini juga Dibutuhkan usaha Atau juga Sosialasi pemerintah gitu ya Bu ya Bu ya Buat mengenalkan seni tradisi Ini saya gak jauh-jauh contoh saya Dari lahir Saya sudah melihat Gamelan Padahal bapak saya itu Sebetulnya bukan orang seni Orang teknik Tapi yang sangat Mencintai gamelan Dan mendatangkan guru juga Dari Sampai sekarang Saya senang Semuanya gitu Senang musik tradisi Seni tradisi Dan Apa sih Sebagai orang tua ya Saya tanya Soal personal Apa sih bu Kesulitannya mengenalkan Mungkin ke Anak gitu Sebetulnya gak sulit ya Hanya ada kemauan saja Dari orang tuanya Anak itu Bagaimanapun Bagaimana orang tuanya Apalagi kalau sejak dini Saya ingat pada waktu itu Sering oleh bapak Diajak nonton Nonton tari Kemudian juga diajarkan guru tari Pas saya melihat Ada seorang Cina Cantik Kelas 5 SD Mungkin menari tari topeng Saya langsung jatuh cinta Dan ingin dicarikan guru tari tersebut Jadi bapak saya memang rajin Membawa Anak-anaknya Untuk selalu Melihat seni tradisi Saya kira Memang orang tua Ini yang Punya Terus Sudah ada penerponnya Masuk saya Sapa terlebih dahulu Selamat sore Selamat sore Dengan bapak siapa Dimana Dengan bapak Darma Di Jakarta Timur Ya silahkan bapak Darma Komentarnya pak Kalau menurut saya sih Bapak Darma Jakarta Timur pak Ya silahkan Komentarnya Komentar saya Saya Apresiasi sekali Mas Acara yang diadakan Di Taman Ismail Marjuki Kebetulan juga dulu Memang saya suka Main-main kesana juga Kalau menurut saya sih Lebih baik Kembalikan Anak-anak itu Kecitahnya Sebagai anak-anak Meskipun Kita tidak bisa menyangka Peran modernisasi ini Telah mengubah Anak-anak Dari tingkat Pak Ut Sampai Mungkin Yang disebut Anak-anak Mungkin SMP Kebawah lah Sampai tingkat Pak Ut Kalau sudah SMP Ke atas Sermaja Karena saya lihat Perat orang tua Mungkin penting Mas Karena sampai saat ini Saya sudah lihat Jarang sekali Melihat Orang-orang tua Menceritakan Apa yang pernah mereka Alami Semasa mereka Mereka masih Anak-anak Mulai dari Mulai seni Permainan Atau apapun Memang sekarang banyak Acara tayangan Anak-anak Tapi itu tidak Mencerminkan anak-anak Jadi anak-anak itu Dipaksa Dipaksa Ini loh Anak-anak sekarang Bukan anak-anak Yang pernah ibu Jalani Alami Jaman-jaman Apa mereka Semana Anak Jadi sampai Saya lihat Anak-anak sekarang Lebih cepat Menangkap Yang ada di media Ketimbang Yang apa yang Pernah diteritakan Dari Pengalaman Orang tuanya Ya Baik Menurut saya Semua itu saja Baik Terima kasih Bapak Atas komentarnya Dan Anda yang lain Silahkan Kalau Anda ingin Interaktif bersama kami Di 021-51-55-111 Bang Imbi Ada komentarnya Dari penangkat tadi Ya Artinya bahwa Kita melihat Bapak masyarakat Juga menyadari bahwa Dia mengomentari Pengaruh media Terhadap Anak-anak Artinya bahwa Itu tadi Masyarakat Harus mulai Ada keberpihakan Pemerintah Sudah membuat Suatu blueprint Kemudian Strategi Programnya Kemudian Implementasi Kegiatannya Yang berkaitan Masalah budaya Seni Tradisi ini Nah tinggal sekarang Masyarakat harus berpihak Men-support Misalnya masyarakat media Masyarakat keluarga Masyarakat Sanggar Misalnya sanggar juga Jangan Katakanlah Karena sekarang itu Yang laris adalah Misalnya Katakanlah Futsal Tiba-tiba Sanggar tari Jadi latihan Futsal Bukan saya Bukan Futsal jelek Bukan Maksudnya Apa namanya Jangan ditinggalkan Di kembangan silahkan Tapi yang dimiliki Jangan ditinggalkan Karena ini penting Sebagai Keberpihakan Supaya Apa yang Kita miliki ini Terus Lestari Di dalam masyarakat Yang penting lagi Bahwa Di sana itu Tidak hanya sekedar Keterampilan sosial Yang sifatnya Keindahan Tetapi juga ada Nilai-nilai kebaikan Dan kebenaran itu Sehingga Apa yang disebutkan tadi Ya marilah Contohnya misalnya Sore hari ini Kita bisa melihat Misalnya JAK TV Ada keberpihakan Terhadap festival ini Nah ini tentu Harus menjadi Inspirasi bagi Media lain Atau juga orang tua Yang menonton gitu ya Kalau tadi Apa namanya Mengomentari Ke orang tua Orang tua Kenapanya juga Tidak Melihat Anak-anak ini Kehilangan panduan Tentang Apa sih sebetulnya Yang indah Pengkomentator tadi Mengatakan Ayah ibunya Enggak pernah menceritakan Seperti apa Keindahan masa Anak-anak Anak-anaknya Enggak sendiri Kira-kira seperti itu Jadi Bagus juga Artinya mungkin Ada budaya dongeng Budaya Menina bobokan Budaya tradisi Yang harusnya diturunkan Kepada anak Kira-kira dari penafon tadi ya Dan Memiliki Anda yang lain Silahkan Terus bersama kami 02151 55111 Baik Kembali ke acara Tanggal 19 Sampai 21 Ada 34 provinsi Yang bergabung Ini seleksinya Gimana sih Sebetulnya Kita Mengirimkan Mensosialisasikan Ke provinsi Ke provinsi Ke dinas pendidikan Kemudian Nah dari Dari mereka Yang mengirimkan Salah satu Jadi yang seleksi Memang seleksi Di daerah Di daerah ya Yang terbaik Kemudian dikirimkan Di Jakarta Jadi yang tampil Nanti Ini yang benar-benar Terbaik Ya Terbaik Ya memang Kemarin juga Selalu Aduh baik-baik Jadi bingung Jurinya juga Oh ini nanti Masih dilombakan lagi Disini ya Karena namanya Festival Jadi tiap daerah Punya ciri khas Dengan tradisinya Masing-masing Bisa di Apa Dikreasikan lagi Dengan Tapi Dijurikan lagi Dijurikan lagi Nanti ada Lima penampilan Terbaik Tanpa jenjang Kemudian Komposisi terbaik Dan sebagainya Nanti ada Banyak yang terbaik-terbaik Ya artinya bahwa Itu penting sekali Kalimat tanpa jenjang Tanpa jenjang Disini artinya bahwa Antara Kekhasan satu daerah Dengan daerah Bukan dipertandingkan Iya kan Jadi artinya bahwa Terbaik Di dalam karya itu Di dalam sana Misalnya Jawa terbaik Bugis terbaik Padang terbaik Jadi bukan Daerah Terbaik Lima terbaik Dari yang baik-baik Pasti Masih mereka pun Saya yakin Karena Mempersiapkannya Begitu Pasti ya Dengan begitu Semuanya Dipersiapkan Ingin yang Tampil terbaik Jadi memang Setelah Selalu Kalau melihat Festivalnya Kok baik-baik Semuanya Baik-baik Nah kalau kita berbicara Soal kesulitan Mempersiapkan acara ini Apa kesulitannya Apakah Untuk mendapatkan Yang tampil-tampil ini Susah juga gak sih Tidak Kan kita koordinasi Dengan Pemerintah daerah Di tempat Jadi memang sudah Terpilih ya Di daerah-daerah Jadi kita gak Susah ya Jadi mereka mungkin Yang terjun ke bawah Oh my god Anda jangan Mana-mana Karena kami Masih akan Kembali Masjari segmen Selanjutnya Tetap di Beranda Terima kasih Langsung ke sana Semuanya Tapi sebetulnya Saya pengen Sekali jadi Tidak memberikan Pendekanan pada Apa namanya Kategori-kategorinya Yang paling penting Sebetulnya Yang saya ingin Sebagai Apa namanya Seniman Adalah bahwa Masyarakat Harus memanfaatkan Tiga hari ini Karena ini akan Ulang Dua tahun yang akan datang Jadi dua tahun sekali Sehingga Manfaatkan Senen Selasa Arab Besok Itu untuk Apa namanya Membawa keluarga Dan ingat Tempatnya Tempat duduknya Terbatas Seperti itu Tapi kita punya Pertunjukan panjang Dari siang Sampai malam Nah ini Manfaatkan Manfaatkan Pentingnya Apa Satu Kita mendapatkan Apesiasi Kedua Delegasi yang sudah Jauh-jauh Mempersiapkan Dan datang ke sini Merasa Disambut oleh Masyarakat Jakarta Kan ada Rombongan Misalnya dari Padang Silahkan Warga Padang Wongki Apa namanya Orang Padang Datang Nanti rombongan Dari Palembang Silahkan datang Seperti itu Ini yang saya harapkan Jangan berpikir Masalah kompetisinya Kompetisi itu Diharapkan Secara internal Untuk memacu Penguasaan Penguasaan Teknis Sepuaya Setiap grup itu Jangan Males Mengolah Keterampilan Teknis Karena tiap daerah Tadi punya Kekayaan Masing-masing Yang khas Yang unik Dan yang unik Ini perlu digali Dan diangkat Kembali Karena kita tahu Bahwa Kalau tidak Ditonton Maka gak Kenal Jadi Anda yang Semua Mungkin Bingung Tanggal 19 2021 Mau kemana Silahkan langsung Datang ke Taman Ismail Marzuki Dan Anda bisa Menyaksikan Tadi Berbagai penampil Dari berbagai daerah Ada 34 provinsi Di Festival Nasional Musik Tradisi Anak-anak 19 20 21 Mei 2014 Mungkin ada disampaikan Ibu Pesan-pesan Kepada Masyarakat Silahkan Ya Saya kira Masyarakat Khususnya Ibu-ibu Dan bapak-bapak Membawa putra-putrinya Untuk Nonton Bersama-sama Agar putra-putrinya Tahu Bahwa Betapa Kayanya Seni yang ada Di Indonesia Ini Dan mereka Tentu Kalau Tadi Tak kenal Tak sayang Kalau mereka Nonton Aduh Saya nanti Seperti itu Biasanya anak-anak Seperti itu Jadi datang ya Iya silahkan Kalau anak-anak Pasti diantar oleh Orang tuanya Ini sekolah-sekolah Juga pada diundang Untuk nonton Iya Sekolah-sekolah Diundang untuk nonton Nususnya Anak-anaknya Tingkat SD Ya Bang Nabi Ada yang disampaikan Silahkan Saya cuma ingin Berharap Bahwa kegiatan ini Adalah Kegiatan yang Sama-sama Kita manfaatkan Untuk membangun Karakter kita Setelah keseluruhan Jadi bahwa Jangan khawatir Bahwa meskipun Kita dalam waktu dekat Akan memasuki Era Keterbukaan Di Segala lini Bahwa dengan Kebersamaan kita Kita bisa membentengi kita Dengan Kekayaan budaya kita Sehingga kita tetap Bisa tegar menjadi Bangsa yang berdaulat Secara kultural Di dunia Saya kira ini Bisa cek ke website Atau kemana Ibu Sudah ada Social medianya Yang bisa dicek oleh pemirsa Ya saya kira di website Ada di website Di dikbud Oh di kemen dikbud Ada ya Bisa dicek Silahkan mungkin Yang disampaikan lagi Tanggal berapa Sampai tanggal Mungkin Ibu yang nyampein langsung Biar pada datang Jamnya juga Ibu Silahkan para penonton Untuk membawa putri-putrinya Bawa anak-anaknya Diarahkan ke jalan yang benar Untuk mengapresiasi Kekayaan seni budaya kita Itu kan dari sore Sampai malam Ada Tapi tidak terlalu malam Untuk anak-anak Bang Ebi ada lagi Yang berikutnya Yang saya harapkan lagi Bahwa teman-teman Para pelaku seni Di daerah Anda jangan Berkecil hati Bahwa Kesempatan kali ini Anda belum bisa Menampilkan grupnya Kita mesti ada kesempatan Dua tahun yang akan datang Dan silahkan Apa namanya Persiapkan Dengan sebagus-bagusnya Tahun depan Pasti giliran Anda Oke Baik Dan sekali lagi Mimirsa Di beranda ini Kami juga mengundang Anda Untuk langsung datang Ketaman Ismail Marzuki Tanggal 19 20-21 Mei 2014 Dan Anda bisa menyaksikan Festival Nasional Musik Tradisi Anak-anak Dan tinggal datang ke sana Gratis Menyaksikan berbagai penampilan Dari 34 provisi Dan ditampilkan oleh anak-anak Terima kasih Ibu Endang Terima kasih Bang Ebi Atas waktunya Semoga acaranya sukses Di tanggal 19-20-21 ini Dan Anda bisa langsung datang ya Ketaman Ismail Marzuki Saya William Darmawan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa